Jangan berhenti belajar, terus saja kembangkan diri, terus saja kembangkan mutu profesi saudara, bahwa selesainya studi di magister, di program magister, adalah bukan selesai seluruh proses mencari ilmu bagi saudara-saudara, tetapi ini justru menjadi pemicu untuk berkembang lebih lanjut. Masih tersedia program studi untuk di studi lanjuti, yakni S3, maka saya doakan saudara-saudara dalam waktu yang tidak lama nanti saudara-saudara bisa melanjutkan ke studi jenjang S3, ke jenjang doktoral, sehingga Anda bisa meningkatkan mutu pelayanan profesi Anda bagi masyarakat dan bangsa ini secara lebih baik. Tentu kita akan berupaya dalam waktu dekat, mudah-mudahan kita mendapatkan rito Allah SWT untuk membuka program studi doktoral, program studi S3, untuk memfasilitasi saudara-saudara yang pada lulus hari ini dan juga pada lulus pada kesempatan-kesempatan sebelumnya. Dan bersiaplah untuk menempuh proses studi lebih lanjut. Jangan berhenti, karena sesungguhnya menuntut ilmu itu tidak ada berakhirnya, kecuali akhir dari hidup kita. Maka terus saja mengembangkan diri, terus saja berkibrah. Kami dari Pasca Sarjana Universitas PGR di Semarang mendoakan saudara-saudara agar sukses di kedinasan masing-masing, sukses di masyarakat, dan sukses di dalam keluarga masing-masing. Demikian yang perlu kami sampaikan dalam acara Yudisium Pasca Sarjana ini. Mudah-mudahan setidaknya menjadi inspirasi bagi Anda untuk terus berkembang, tidak berhenti, tidak menghentikan upaya untuk menuntut ilmu. Karena sejatinya menuntut ilmu itu dimulai dari lahir, ketika kita lahir, bahkan sebelum kita lahir, proses penuntutan ilmu sudah mulai, sampai dengan kita memasuki tiang liang lahat. Untuk itu, mudah-mudahan Allah senantiasa meritoi kita, memudahkan seluruh upaya kita, sehingga kita senantiasa mendapatkan kesuksesan di dunia dan di akhirat. Amin. Demikian, terima kasih. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya adalah Yudisium Baca Sarjana Universitas PQI Semarang, periode Maret-Juli 2021, yang akan dimulai dari program studi manajemen pendidikan. Yudisium dari program studi manajemen pendidikan. Sriheri MPD dengan IPK 3,92, predikat kumlot. Komariah MPD dengan IPK 3,77, predikat kumlot. Novi Astriana MPD, IPK 3,60, predikat sangat memuaskan. Totowiratmoko MPD, IPK 3,75, predikat sangat memuaskan. Agus Jamaluddin MPD, IPK 3,56, predikat sangat memuaskan. Mohamad Sarwa Edi MPD, IPK 3,74, predikat sangat memuaskan. Reni Dwi Angesti MPD, IPK 3,66, predikat sangat memuaskan. Min Tarseh MPD, IPK 3,72, predikat sangat memuaskan. Hairuddin MPD, airuddin MPD, IPK 3,79, predikat kumlot. Selamat Abdunnafi MPD, IPK 3,67, predikat sangat memuaskan. Eko Yunedi MPD, IPK 3,59, predikat sangat memuaskan. Sutarto Sabto Prasetyo MPD, IPK 3,77, predikat kumlot. Eka Sulistia Ningrum MPD, IPK 3,79, predikat kumlot. Intan Liya Hidayati MPD, IPK 3,63, predikat sangat memuaskan. Purwanti Rahayu MPD, Purwanti Rahayu MPD, IPK 3,71, predikat sangat memuaskan. Yenis Tio Pujianyip, Yenis Tio Pujiani MPD, IPK 3,78, predikat kumlot. Mei Masru Roini MPD, IPK 3,66, predikat sangat memuaskan. Purnia Sukowi Jayanti MPD, IPK 3,82, predikat sangat memuaskan. Puji Utami MPD, IPK 3,76, predikat sangat memuaskan. Yuliana MPD, IPK 3,78, predikat sangat memuaskan. Pramono MPD, IPK 3,75, predikat sangat memuaskan. Mohon maaf. Marianti MPD, IPK 3,65, predikat sangat memuaskan. Indra Sari MPD, IPK 3,71, predikat sangat memuaskan. Siti Mustamiroh MPD, IPK 3,67, predikat sangat memuaskan. Norsusilowati MPD, IPK 3,68, predikat sangat memuaskan. Havek Andri Prastio MPD, IPK 3,84, predikat sangat memuaskan. Hesti Hariani MPD, IPK 3,64, predikat sangat memuaskan. Supriyantono Setia Budi MPD, IPK 3,80, predikat kumlot. Hirul Anam MPD, IPK 3,83, predikat kumlot. Eko Sudinorianto MPD, IPK 3,88, predikat kumlot. Haryanto MPD, IPK 3,79, predikat kumlot. Ujiwati Kuku Kuku Suku Saputri MPD, IPK 3,77, predikat kumlot. Suryani MPD, IPK 3,67, predikat sangat memuaskan. Husni Binawati MPD, IPK 3,70, predikat sangat memuaskan. Dwi Yuni Astuti MPD, IPK 3,66, predikat sangat memuaskan. Karsonoto MPD, IPK 3,66, predikat sangat memuaskan. Susi Septiani MPD, IPK 3,64, predikat sangat memuaskan. Bambang Setiawan MPD, IPK 3,81, predikat sangat memuaskan. Retno Dwi Maesaro MPD, IPK 3,72, predikat sangat memuaskan. Sriwirati Dwi Lestari MPD, IPK 3,75, predikat sangat memuaskan. Puji Indah Diyah Astuti MPD, IPK 3,75, predikat sangat memuaskan. Julaika MPD, IPK 3,72, predikat sangat memuaskan. Hifrotus Solihah MPD, IPK 3,67, predikat sangat memuaskan. Budi Sulis Tiorini MPD, IPK 3,74, predikat sangat memuaskan. Murni Tutnubroho MPD, IPK 3,65, predikat sangat memuaskan. Rina Yunyati MPD, IPK 3,68, predikat sangat memuaskan. Rina Yunyati SPD MPD, IPK 3,68, predikat sangat memuaskan. Itang Atitin SP MPD, IPK 3,68, predikat sangat memuaskan. Wahyu Lilis Suryani SPD MPD, IPK 3,73, predikat sangat memuaskan. Kristiyono SPD MPD, IPK 3,72, predikat sangat memuaskan. Sri Utami SPD MPD, IPK 3,82, predikat cumulat. Sri Wahyu Ningsih SPD MPD, IPK 3,77, predikat cumulat. Subroto SPD MPD, IPK 3,70, predikat sangat memuaskan. Ihya Rahmi SPD MPD, IPK 3,68, predikat sangat memuaskan. Triayu Carika SPD MPD, IPK 3,71, predikat sangat memuaskan. Sugiyarto SPD MPD, IPK 3,68, predikat sangat memuaskan. Deni Susana SPD MPD, IPK 3,76, predikat cumulat. Trisno Widodo SPD SD MPD, IPK 3,83, predikat cumulat. Ari Wijayanti SPD MPD, IPK 3,76, predikat sangat memuaskan. Nurholik SPD MPD, IPK 3,35, predikat memuaskan. Murniati SPD MPD, IPK 3,56, predikat sangat memuaskan. Makmun SPD MPD, IPK 3,59, predikat sangat memuaskan. Joko Susila SPD MPD, IPK 3,6, predikat sangat memuaskan. Edi Surahman SPD MPD, IPK 3,30, predikat sangat memuaskan. Ani Sri Wahyuni SS MPD, IPK 3,61, predikat sangat memuaskan. Musyarofa SPD MPD, IPK 3,46, predikat memuaskan. Ali Imron SPD MPD, IPK 3,41, predikat memuaskan. Melisa Erfiana SPD MPD, IPK 3,56, predikat sangat memuaskan. Supono SPD MPD, IPK 3,56, predikat sangat memuaskan. Juwa Eka SPD SD MPD, IPK 3,61, predikat sangat memuaskan. Suwaji SPD MPD, IPK 3,57, predikat sangat memuaskan. Eka Kristiana SE MPD, IPK 3,59, predikat sangat memuaskan. Novi Wahyu Dwi Indrawati MPD, IPK 3,61, predikat sangat memuaskan. Umi Solihah SPD MPD, IPK 3,61, predikat sangat memuaskan. Eri Setiawan SPD MPD, IPK 3,55, predikat sangat memuaskan. Kisya Wahyu Indah Nugroho Sari SPD MPD, IPK 3,5, predikat memuaskan. Wisudawan dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Konia MPD, IPK 3,98, predikat sangat memuaskan. Dianovita Eli SPD MPD, IPK 3,88, predikat sangat memuaskan. Tomi Faisal SPD MPD, IPK 3,88, predikat sangat memuaskan. Heri Sudi Tianto SPD MPD, IPK 3,72, predikat sangat memuaskan. Lilis Ekawati SPD MPD, IPK 3,84, predikat cumulat. Supriyati SPD MPD, IPK 3,84, predikat cumulat. Vika Andrianti SPD MPD, IPK 3,84, predikat cumulat. Arif Aji Mas Toto SPD MPD, IPK 3,95, predikat cumulat. Eri Purnamawati SPD MPD, IPK 3,75, predikat sangat memuaskan. Ahmad Nur Yadi SPD MPD, IPK 3,88, predikat sangat memuaskan. Ashya Widyastuti SPD SD MPD, IPK 3,77, predikat sangat memuaskan. Farida Nur Hayati SPD MPD, IPK 3,7, predikat sangat memuaskan. Dian Komaria SPD MPD, IPK 3,75, predikat sangat memuaskan. Dwi Santoso SE MPD, IPK 3,8, predikat cumulat. Moh Nurohim SS MPD, IPK 3,99, predikat cumulat. Sri Mulyo SPD MPD, IPK 3,86, predikat cumulat. Sungkawa SPD MPD, IPK 3,9, predikat cumulat. Sri Yulia Permanasari SPD MPD, IPK 3,78, predikat kelulusan cumulat. Wisudawan Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam. Mas Ruri MPD, IPK 3,93, predikat cumulat. Rina Wijayanti MPD, IPK 3,92, predikat cumulat. Farida Kamartyana SPD MPD, IPK 3,73, predikat kelulusan sangat memuaskan. Baris, compokan&askan. Parangазir doorlight sekban. Baris, handker kelulusan wa taus biして. Baris, yuk klimatikная,편onde bypleasan sending serviceanne. Uac, susut arrive j datang kelulusansky, Xi index, maj겠어 gunung. Ijuika Charles W botolיד,ropaf frost group potenawao %40, Demikian acara Yudisium Pasca Sarjana Universitas PGRI Semarang Periode 1969 Tidak lengkap rasanya jika kita tidak mendengarkan pandangan wisudawan Selama mengikuti perkuliahan Pasca Sarjana di Universitas PGRI Semarang Untuk itu kami panggilkan salah satu wisudawan Buria, atas nama Terima kasih Bu Ida Penyampaian pesan dan kesan oleh wisudawan yang akan diwakili dari program studi manajemen pendidikan Kepada saudara Sriheri MPD, disilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang berhormat Bapak Direktur Bapak Ibu Pejabat Struktural Dan Bapak Ibu Dosen Pasca Sarjana Universitas PGRI Semarang Serta rekan-rekan besudawan Pasca Sarjana Universitas PGRI Semarang Dari Prodi Manajemen Pendidikan, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Serta Pendidikan IPA yang berbahagia dan saya banggakan Sebagai insan yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa Marilah kita selalu panjatkan buji syukur atas segala nikmat, anugerah dan hidayahnya Kepada kita semua Sehingga kita dapat bertemu dan menghadiri acara Yudisium Bisuda Pasca Sarjana Universitas PGRI Semarang Dalam keadaan sehat walafiat tak kurang suatu apapun Serta dalam suasana yang berbahagia Walaupun kali ini Yudisium dan Bisuda dilaksanakan dengan sistem blended dan online Karena masa pandemi COVID-19 Namun tidak mengurangi sedikitpun kebahagiaan dan kemanaan kami Serta kesakralan Yudisium dan wisuda Seperti pada tahun-tahun sebelumnya Dalam kesempatan ini Izinkan saya mewakili wisudawan Pasca Sarjana Menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak Ibu cimpinan Struktural Pasca Sarjana Universitas PGRI Semarang Yang telah mengatur manajemen pembelajaran kami dengan sangat cermat Tepat dan profesional Terima kasih juga saya sampaikan kepada Bapak Ibu dosen pengampu Pasca Sarjana Yang telah mengajar, membimbing, dan mendidik kami dengan penuh kesabaran Keikhlasan, kasih sayang, tetap profesional dan penuh tanggung jawab Sehingga kami dapat menyelesaikan prodi Pasca Sarjana kami dengan baik dan sangat memuaskan Terima kasih juga saya sampaikan kepada seluruh sivitas akademika Universitas PGRI Semarang Yang telah mendorong dan membantu kelancaran studi kami di Universitas tercinta ini Hadirin yang berbahagia Hari ini kita semua tentunya sangat senang Proses uji dari awal sampai akhir Yang diakhiri dengan ujian tesis setelah kitalah selesaikan Dan tiba saatnya wisuda kita dapatkan Kesan yang dapat kita terima Betapa hebatnya proses pembelajaran ini kami lalui Yang menurut sebagian teman-teman Terutama dalam proses pengisian tesis Sampai mandi keringat dan berdarah-darah Namun justru disitulah bekal pembelajaran kita dapatkan Semangat tidak pernah menyerah Kerja keras Solidaritas, kerjasama, komunikasi Ketangguhan fisik dan mental adalah modal yang kita dapatkan Dan hasil maksimal yang kita dapatkan sekarang ini Dan memang benar Semua berakhir dengan kebahagiaan yang kita raih sekarang ini Hadirin rekan-rekan wisudawan yang berbahagia Perlu saya ingatkan bahwa perolehan gelar magister ini Bukanlah akhir dari perjuangan Tapi justru merupakan titik awal perjuangan Perjuangan majukan pendidikan di era revolusi industri 4.0 Dengan berbagai tantangan yang harus dihadapi Bekal ilmu yang kita dapat di bangku kuliah ini Tidaknya bisa diimplementasikan dalam dunia kerja masing-masing Yang sebagian besar bekerja di dunia pendidikan Baik sebagai guru, kepala sekolah, pengawas, kepala dinas Atau bekerja di lembaga lain Sehingga pada finalnya adalah kemajuan pendidikan Dan kemajuan Indonesia tercinta Di bangku kuliah kita mempelajari teori manajemen pendidikan Untuk itu mari kita terapkan teori manajemen tersebut dalam kerja nyata Sebagai seorang magister yang tidak hanya menguasai teori Tetapi juga sebagai orang yang ahli Seperti ungkapan yang pernah kita dengar I hear, I know, I read, I understand, and I do, I master Aku mendengar maka aku tahu Aku membaca maka aku memahami Dan aku menguasai apabila aku melaksanakannya Para wisudawan yang berbahagia Demikianlah pesan dan kesan yang saya sampaikan Saya mewakili rekan-rekan wisudawan Kepada Bapak-Ibu pejabat struktural Beserta jajarannya Bapak-Ibu dosen Serta seluruh sivitas akademika Pasca Sarjana Universitas BGRI Semarang Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya Jika dalam proses pembelajaran selama ini Kami banyak membuat kesalahan Dan merepotkan Dan akhirnya Saya pribadi merasa Banyak sekali kesalahan Untuk itu Saya mohon maaf Jika dalam penyampaian kesan dan pesan saya ini Ada tutur kata yang salah dan tidak berkenan di hati Para hadirin Bahkan mungkin belum mewakili ungkapan hati Dan perasaan rekan-rekan wisudawan Sekali lagi Mohon dimaafkan Selamat berjuang sahabatku Saudara seperjuanganku Tetap semangat dan profesional Jangan lupa junjung tinggi Dan jaga nama baik alma mater Universitas BGRI Semarang The Mid University Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa Senantiasa memberikan petunjuk Kemudahan Dan meridui kita semua Amin Amin Ya Rabbal Alamin Sukses dan jayalah Universitas BGRI Majulah Indonesia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semarang 10 Agustus 2021 Wakil wisudawan Serihari NPM 195 149 Terima kasih Selanjutnya penyampaian pesan dan kesan dari program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia Yang akan diwakili oleh saudara Konia MPD Kepada Ibu Konia MPD Silahkan Terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang saya hormati Direktur Pasta Sarjana Universitas BGRI Semarang Yang saya hormati Asisten Direktur Pasta Sarjana Universitas BGRI Semarang Yang saya hormati Kaprodi Sekprodi Universitas BGRI Semarang Dan yang saya hormati pula Bapak Ibu dosen di program Pasta Sarjana Universitas BGRI Semarang Serta teman-teman talon wisudawan yang berbahagia Alhamdulillah wa syukurillah Rasu segala nikmat dan karunia Allah SWT Sehingga pada siang hari ini kita dapat mengikuti acara yang kita nantikan Di puncak studi kita yaitu Yudisium Mahasiswa Pasta Sarjana Tungguh karena kebaikan Allah SWT lah saya berada disampai disini Memakili teman-teman Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Ubris Selamat dan salam semoga terlimpah pada baginda Rasulullah SAW Semoga kita yang hadir disini mendapat syafaat di hari akhir Amin Bapak Ibu yang saya hormati serta kawan-kawan yang berbahagia Menempuh studi selama dua tahun di Prodi PBSI tentulah banyak sukanya ketimbang dukanya Saya merasakan dosen-dosen PBSI sangat sabar membimbing kami dalam meraih butiran-butiran ilmu Sejak pertama kami datang di bangku kuliah hingga proses penyusunan tesis melalui daring Tak bisa kami bayangkan jika kami tanpa bimbingan yang penuh kesabaran itu bisa sampai disini dengan tepat waktu Untuk itulah dalam kesempatan ini saya pribadi sekaligus mewakili teman-teman Prodi PBSI Mengucapkan terima kasih setelus hati Semoga kebaikan Bapak Ibu dalam meminding kami menjadi pahala ilmu yang bermanfaat Yang akan terus mengalir meski raga tak lagi bersama jiwa Dalam kesempatan ini pula kami khususnya dari Demak Mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada pemukap Demak Atas biasiswa yang diberikan kepada kami untuk menempuh studi disini Kabupaten yang luar biasa atensinya dalam meningkatkan kualitas SDM ASN-nya Terima kasih Bapak Haji Muhammad Nasir mantan Bupati Demak periode 2016-2021 Atas program kerjanya memberikan kurang lebih 500 biasiswa pada ASN untuk studi magister Bapak Ibu dosen yang saya hormati dan teman-teman yang saya sayangi Rasa syukur yang tak terukur bahwa kita telah menempuh studi dan menyelesaikan tesis dengan baik Tiap dari kita pasti mengalami proses yang berbeda Ada yang lancar, tiada kendala, ada yang tersendat Semua itu akan menjadi kenangan yang manis yang tak terlupakan Saya masih ingat betul ketika saya mulai kuliah disini Dalam tiap sujud saya selalu berdoa, menderaskan doa Semoga saya diguri kemudahan dalam kelantaran kuliah Sehingga dalam penyusunan tesis Namun saya lupa berdoa agar tidak banyak revisi Selesai ujian, saya dikaruniai sakit Di tengah badan demam dan ngilu, saya berjuang untuk revisi Alhamdulillah, atas kesabaran Bapak Ibu dan dosen pemimpin, selesailah revisi saya Sungguh nikmat sekali kalau mengingat hal itu Ujian tesis dilanjutkan ujian 7 Bapak Ibu dosen yang saya hormati dan teman-teman yang berbahagia Demikian yang dapat saya sampaikan Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan dalam tutur kata saya Sebagai penutup, saya kutip sebuah pepatah indah Kebaikan tertinggi ibarat air Ia hanya merendah, melimpah, namun mengalir kemana-mana Kebaikan Bapak Ibu dosen akan terus mengalir dalam sanubari kami Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selanjutnya, perwakilan dari program studi pendidikan ilmu pengetahuan alam Yang akan diwakili oleh Saudara Mas Ruri MPD Kepadanya kami persilah Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang kami hormati Bapak Dr. Muhdi SHM Hum, Rektor Universitas PGRI Semarang Bapak Dr. Ngasbun Egar MPD, Direktur Pasca Sarjana Universitas PGRI Semarang Bapak Ibu Ketua Program Studi Pasca Sarjana Universitas PGRI Semarang Dan segenap dosen Pasca Sarjana Universitas PGRI Semarang Sebelum kami menyampaikan kesan dan pesan kami setelah mengikuti perkuliahan di Pasca Sarjana TIPA Universitas PGRI Semarang Yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk melaksanakan studi lanjut Pasca Sarjana di Universitas PGRI Semarang ini Terima kasih juga kami sampaikan kepada seluruh dosen Pasca Sarjana Program Studi TIPA yang telah bekerja keras dalam mengantar kami Hingga dapat menyelesaikan perkuliahan sesuai dengan tarja Selanjutnya rasa terima kasih juga kami aturkan kepada keluarga kami Sebagai salah satu sumber dukungan terbesar bagi kami dalam menyelesaikan studi Tidak ketinggalan kepada seluruh teman-teman perjuangan Teman seangkatan di Pasca Sarjana IPA yang selalu saling memberi semangat satu sama lain Pada kesempatan kali ini melalui acara Yudisium Kami meminta doa restu pada seluruh sekitas akademika di Universitas PGRI Semarang Dengan harapan agar kami para calon wisudawan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat Dan mampu membawa nama Universitas PGRI Semarang Dimanapun berada dan siap mengabdikan ilmu yang kami dapatkan Untuk kepentingan masyarakat melalui bidang pendidikan Sehingga slogan Universitas PGRI Semarang semakin bermakna dapat terwujud dengan baik Melalui kerja nyata kita semua Selanjutnya perkenan kami menyampaikan kesan dan pesan kami Selama mengikuti perkuliahan di program Pasca Sarjana Program studi pendidikan IPA Ada beberapa kesan yang perlu kami sampaikan Yang pertama bahwa memasuki awal perkuliahan Kami merasakan betapa hebatnya aura Bapak Ibu dosen Dalam membangun motivasi dan membangun kepercayaan diri para mahasiswanya Sehingga sekian hari kita tumbuh keyakinan Percaya diri kami semakin meningkat Dan kami yakin bahwa kami pasti bisa melalui studi Pasca Sarjana IPA dengan baik Selanjutnya profil Bapak Ibu dosen yang humanis dan selalu konsisten Dalam melakukan pendamingan Membuat kami tidak merasa memiliki beban psikologis dalam kegiatan perkuliahan Perkuliahan lebih efektif karena Bapak Ibu dosen lebih mengedepankan prinsip aplikatif Sehingga sangat membekali kami dalam melakukan tugas sebagai pendidik Sebagaimana tuntutan kompetensi abad 21 yang harus kita miliki Tenaga administrasi sangat responsif Sehingga dalam situasi pandemi COVID-19 sekalipun Segala urusan administrasi kami dapat teratasi dengan baik Selanjutnya pesan yang perlu kami sampaikan sebagai calon misi dawan Yang pertama adalah bahwa Kuliah itu pada prinsipnya adalah bagaimana kita berkomitmen Membangun energi positif Dan memujukkannya secara positif Sehingga dapat mengeliminasi rasa tisimis kita Yang kedua janganlah kita merasa terlalu muda untuk bekerja keras Dan jangan pernah merasa terlalu tua untuk senantiasa belajar Dan membekali diri dengan ilmu pengetahuan Yang terakhir Dapat menyelesaikan kuliah merupakan Dapat menyelesaikan kuliah sesuai dengan target Memang sangat membanggakan Dan sangat melegakan Namun harus ingat Sekarang saatnya melangkah ke dunia nyata Tandangan abad 21 semakin menuntut peningkatan kompetensi kita Oleh karena itu bagaimanapun suksesnya dalam menjalani Perkuliahan Pola pikir kita harus segera diubah Untuk menjawab tantangan tersebut Dan siap berkarya di dunia pendidikan yang semakin kompetitif Demikian pesan dan pesan yang dapat kami sampaikan Mewakili mahasiswa pasca tipa Kurang lebihnya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Demikian penyampaian pesan dan kesan Dari Wisudawan dan Wisudawati Beserta Yudisium Pasca Sarjana Universitas Bekiri Semarang Periode Maret Juli 2021 Kami sampaikan kepada Bapak Ibu Bahwa ada ralat dalam penyampaian indeks prestasi kumulatif Atas nama Farida Martiani Dari Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam Yaitu IPK 3,77 Predikat Kelulusan Kumplot Kami sampaikan juga kepada Bapak Ibu Apabila dalam penyampaian pengumuman Yudisium Ada kesalahan pada gelar ataupun nama Kami mohon maaf Bapak Ibu bisa menyampaikan kepada administrasi Atau tata usaha Mas Wisnu Atau kepada Mas Imam Terima kasih Acara selanjutnya adalah penutup Marilah kita tutup kegiatan Atau acara Yudisium Pasca Sarjana Universitas Bekiri Semarang Periode Maret Juli 2021 Dengan bacaan Alhamdulillah bersama-sama Alhamdulillahirrahmanirrahim Sebelum acara kami akhiri Ada sesi foto bersama Untuk pengambilan dokumentasi Acara Yudisium pada siang hari ini Bapak Ibu yang belum menyalakan kamera Silahkan kameranya dihidupkan terlebih dahulu Oh peteng Teng bu Peteng Telap bukan ya Bapak Ibu yang belum menyalakan kamera Silahkan dinyalakan dulu kameranya Karena akan diambil foto bersama Sebagai dokumentasi acara Yudisium pada siang hari ini Terima kasih telah menyalakan Terima kasih telah menyalakan Terima kasih Terima kasih Bapak Ibu Kami ucapkan terima kasih kepada peserta Yudisium Serta Bapak Ibu struktural Di program studi MP PBSI dan pendidikan IPA Yang telah hadir dalam kegiatan Yudisium Pasca Sarjana pada siang hari ini Acara terakhir adalah penutup Demikian rangkaian acara Yudisium Pasca Sarjana Universitas PGRI Semarang Perode Maret Juli 2021 Kami segenap panitia Mohon maaf Atas segala kekurangan dan kesalahan Sekian Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapakai Ruka Bapakai Ruka Bapakai Ruka Bapakai Ruka Bapakai Ruka Terima kasih.